Intro Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengukuhkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi. Proses pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dilangsungkan di Gor Pemuda Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa 11 Juni 2024. Acara tersebut turut dihadiri jajaran Forkopinda Kabupaten Sukabumi, Dinas DPMD Kabupaten Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, para camat sekabupaten Sukabumi, dan ratusan Kepala Desa. Pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa di mana di undang-undang tersebut jabatan Kepala Desa bertambah 2 tahun. Dengan perpanjangan masa jabatan para Kepala Desa untuk mengoptimalkan perannya di wilayah terutama dalam membantu masyarakat agar bisa berkembang baik secara ekonomi pendidikan maupun kesehatan. Dari Kabupaten Sukabumi, Ade Saipul Palapa TV, mengabarkan. Ini hanya meyakinkan pembuatan perpanjangan kebijakan pemerintah untuk memberikan 2 tahun masa bantik untuk berantik, bukan pelantik, hanya pengukuhan perpanjangan jabatan. Pak, dengan pertambahan jabatan 2 tahun ini, Pak, ada kebijakan atau regulasi untuk Kepala Desa, Pak? Yang ini belum terlihat, tapi ya terutama dengan masa pekerjaan kapal tahun ini, ada positif kita hidup. Tapi kalau menurut saya, peran masyarakat, harinya lebih pede ya tentunya, harus bisa mengawasi pinerja. Ini bisa di luar. umur, psikologis, pekerjaan hidup maksimum 4 tahun selamat menikmati selamat menikmati